assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang di rumahnya Pak Rin dekat rumahnya Pawar tadi ya teman-teman dan ini Pak Rin punya koleksi burung yang andungan cuman dia itu dirawat Pak Rin kurang lebih itu dua berapa tahun 12 atau 13 tahunan ini udah aktif manggungnya Pak ya oke aktif manggung ini 12 tahun temen-temen ini ini kadang sangkanya dibuka enggak mau keluar soalnya ini mungkin udah bagian rumahnya ya temen-temen jadi dia itu enggak mau keluar terlihat dari kelopak matanya temen-temen dia seperti ada alisnya tapi berwarna putih melengkapi di bagian kelopak mata nah kelihatan temen-temen ya bagian kelopak matanya itu seperti ada alisnya kelihatan putih melengkapi bagian mata berwarna putih nah pasti mau ngomong-ngomong nah ini burungnya ini uniknya apa ini bahkan temen 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 ini Pak Rin di sini seperti apa tuh sendeng pansuran nah dibagi di luar ini surung geracat di luar ini di luar ini masih di luar ini ini nyamping teman-teman ini ada nyamping di bagian kanan ini kelihatannya temen-temen ya dan ini juga yang satunya 10 derajat juga cuman agak wani pastengah ini temen-temen pastengah satu layak pastengah pastengah ini kelihatannya sawatan dari anakan ini temen-temen kemarin saya juga punya bulu putihnya itu 17 di bagian tengah cuman bagian bulu halus tapi panjang aneh tapi sayang temen-temen belum saya review burunya meninggal udah dua minggu saya rawat tapi pas pengen saya review burunya meninggal mantep ini punya koleksinya Pak Ren ya temen-temen kalau bumi sama saya tutup kolom bumi tutup doang bumi ngosong-ngosong hitam kue hehehe ikutnya nomor tak mau era orangu Tommy termasih semuanya 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 kembali ke anggihnya tapi yang setelah tahun tadi Pak Tegang sebentar Pak pengen tahu seperti itu udah 13 tahun burunya nah orangnya perlu YouTube banget ya temen-temen ya nah dilepaskan sama Pak Ren wah ini mantep temen-temen ini nah ini sama Pak Ren itu murid ya karet hawan yang menonton dilepaskan sama Pak Ren kalau tadi disangkar di luar itu kelihatannya seperti kesit ya temen-temen tapi waktu dipegang Pak Ren ditaruh di luar nah wujud banget ini temen-temen ini maksudnya gimana Pak Ren mantep ini Wah mantap kali lagi Oke mantep di bagian kelopak matanya tuh seperti ada alis putih ya temen-temen kelihatannya ini kalau sama Pak Ren itu dia Cina mantepnya lagi temen-temen ada bocoran sedikit di bagian atas kepalanya itu ada kalau bulunya putih ekornya kelihatannya seperti itu coba itu bulunya itu bintang sampai tembus ke bagian ekor nah kelihatan temen ini agak kehitaman jadi itu bulunya itu ada yang bersih seperti ini ya mungkin perawatan jalan mas jadi seperti ini temen-temen kelihatannya seperti di kamera itu seperti pelorok seperti pelorok tapi ya cuman bersih tapi dari ulas ke sini barunya itu sampai ke bawah ini temen-temennya kecenata depanannya ada ada putihnya temen-temennya kelihatan temennya ada putihnya baru keluar dulu enggak ada temen-temen katanya Mari kita ikutinya itu baru tumbuh baru saja tumbuh di atas rupanya Tuhan kelihatannya dia nama banget ini nah mantep yang temen-temen ini udah dirawat sama Pak Ren soalnya ini baru kali ini saya pegang-pegang seperti ini ada burung seperti ini tuh ini kukunya itu dipotong terus sama Pak Ren katanya itu panjang terus jadi kotor kasihan katanya kalau pas ini manggungnya mantep temen-temennya sama orangnya katanya Hai Hai Keren Hai 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 Oh Ini padahal sama Pak Ren itu Diloss aja enggak jarang dimandiin Eh Pak ya Jarang dimandiin Sekian video dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hai namanya Mantap Mantap banget Ketepong Ba Hai 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 sub indo by broth3rmax